Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV saat ini saya Sedang berada di gedung rektorat Kampus A Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Tepatnya pada lantai 3 pada tanggal 7 November 2022 Sedang terlaksananya kegiatan rapat bersama Penyusunan Buku Pedoman Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Berikut liputannya Penyusunan Buku Pedoman dan Prosedur Manual Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Palembang 7 November 2022 Gedung rektorat lantai 3 Kampus A Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Dewan Kehormatan Win Renfata Palembang Yang dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Kegiatan kali ini dihadiri oleh dan ditinjau oleh Dr. Haji KN Sopian Hassan SHMH Yang mengkritisi dan mengoreksi tiga buku yang dibuat oleh para Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Ketua Dewan Kehormatan Win Renfata Palembang Mengatakan bahwa buku ini telah disusun oleh pihak Dewan Kehormatan Dengan adanya kegiatan hari ini Diharapkan nantinya mendapatkan tanggapan dan saran serta kritik Dari pihak peserta yang hadir pada hari ini Dr. Haji KN Sopian Hassan SHMH Mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang sangat menarik dan cemerlang Yang mana dalam hal ini telah merancang tiga buku pedoman Yang nantinya akan disosialisasikan dan direalisasikan Oleh para dosen, tenaga kerja, dan para mahasiswa yang ada Di Universitas Islam Negeri Radenfata Palembang Baik Bapak, bagaimana menurut Bapak tanggapan mengenai kegiatan pada pagi hari ini? Oh ya Alhamdulillah, ini kegiatan yang sudah lama dirancang Sejak dua bulan yang lalu terkait dengan penguatan penyusunan buku pedoman Baik terkait dengan organisasi Dewan Kehormatan Win Renfata Palembang Begitu juga dengan buku pedoman etik tenaga pendidik Manajemen dan etik tenaga pendidik Begitu juga buku pedoman etik terkait dengan tendik Yaitu tenaga kependidikan Buku ini penting karena menyangkut norma-norma perilaku Dari baik itu tenaga pendidik, dosen, begitu juga kepegawaian Nah kita harapkan melalui kegiatan pada hari ini Masukan-masukan, masukan-masukan koreksi Ya meskipun tiga buku ini sudah melalui proses tahapan-tahapan Pertama penyusunan, kedua diskusi dari tim Yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Nah kemudian setelah dikonsultasikan dengan Bu Rektor Kita dianjurkan untuk melakukan semacam diskusi Dan minta masukan kepada seluruh pihak yang terkait Terutama terkait dengan stakeholder Dari lingkungan fakultas Yaitu dekan-dekan atau dosen yang dipandang perlu Kemudian juga dari unsur luar Ada dari Universitas Muhammadiyah Kemudian dari Universitas IBA Dengan harapan pada hari ini ada masukan Dan lalu nanti kita sempurnakan Lalu disahkan dan itu menjadi buku Podoman Dewan Kehormatan WIN Dalam mengawal, mengawasi perilaku Baik itu dosen, maupun tenaga pendidikan Bahkan termasuk juga mahasiswa Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak Mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini Pak? Pertama, Alhamdulillah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Urdan dan Patah Palembang Terkait dengan penyusunan buku podoman Dan prosedur Dewan Kehormatan bisa dilaksanakan Tentu kita berbahagia sekali Karena apa yang menjadi program dari Dewan Kehormatan Bisa terlaksana sesuai dengan agenda yang kami rencanakan Kemudian yang kedua tentu rasa bahagia kami juga Bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa dihariri Meskipun dibuka oleh Bapak Wakil Rektor 1 Tapi seluruh peserta dan juga perwakilan dari Pergolan Tinggi bisa hadir di kegiatan ini Dan Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan baik Baik Bapak, terakhir harapan kedepannya Bapak Setelah nanti dicetaknya tiga buku podoman hari ini Kali ini Pak? Ya, saya selaku ketua panditia dalam kegiatan ini Berharap satu buku podoman Dewan Kehormatan Kemudian dua buku terkait dengan kode etik pendidik dan tenaga kependidikan Bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan dalam pendidikan Bagi dosen dan juga bagi tenaga kependidikan Sehingga podoman ini tidak hanya sebatas buku saja Tapi harus dilaksanakan dan dijadikan acuan Dalam pelaksanaan Tridano Pergolan Tinggi yang ada di Uindan dan Patah Palembang Baik, terima kasih Bapak Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini Pak? Baik, terima kasih Tanggapan saya dengan terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini Ketiga buku ini akan kita jadikan sebagai pedoman untuk Uindan dan Patah Dalam melaksanakan tugas-tugas terutama di bidang etika Kemudian membantu juga tugas Ibu Rektor Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait tentang etika Baik pun itu etika tentang teknik ataupun tentang dosen Jadi dengan terbitnya buku ini Kami mengharapkan bisa bermanfaat bagi Uindan dan Patah Palembang untuk ke depannya Terima kasih Terima kasih Bapak Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa kegiatan ini Saya katakan ini sebuah kegiatan yang sangat cerdas, cemerlang Karena dengan adanya kode etik, ya kode etik mulai dari tenaga kependidikan Tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan bahkan tadi termasuk semua asistik akademika Dilingkungan Uindan dan Patah Palembang Maka ini sebuah langkah yang cukup positif yang perlu didukung Karena kita tahu bahwa perbuatan pelanggaran tanda petik, norma Norma agama, norma hukum, norma susila dan sebagainya Itu makin marah, makin hari Yang tidak hanya terjadi di lingkungan dunia perguruan Tapi juga sudah meramah ke dunia perguruan Dunia kampus maksud saya Oleh karena itu dengan kegiatan ini paling tidak Kita syamping pencerahan Juga sosialisasi dan sekaligus pembuatan buku perubahan untuk itu Jadi ini langkah yang luar biasa Cukup diapresiasi Oke baik terakhir Bapak harapan ke depannya Untuk kegiatan pada hari ini Dengan adanya tiga buku nanti ke depannya Pak Ya insya Allah setelah kegiatan ini selesai Artinya terbit tiga buku Maka buku itu perlu disosialisasikan Ketengah lingkungan kampus Baik kepada dosen, karyawan Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa Karena kampus ini besar Jadi jumlah dosen 600 lebih Kemudian mahasiswa ada 20 ribu lebih Jadi bukan sebuah hal yang kecil, besar Karena itu tanpa didukung oleh semua pihak Kalangan yang terkait maka ini sulit untuk Terlaksana dengan baik Oleh karena itu perlu sosialisasi Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlu keteladanan Dari tenaga dosen Ya Agar menunjukkan kepada mahasiswa Mereka adalah sumber ilmu Sumber ahlak dan segala macam Sekali lagi saya bersyukur dan bangga Mudah-mudahan ini merupakan kadu Yang saya katakan lagi di akhir tahun 2002 ini Bagi Wineden Pata Palembang Selamat Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Suski Afrida Reporter Rafa TV dan Muhammad Parhan Kameramen Rafa Televisi melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!